Pekan terakhir libur panjang sekolah, ribuan pengunjung memadati objek wisata Kebun Binatang Bandung, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Selain memperkenalkan satwa kepada anak-anak, di sini pengunjung juga dapat mengedukasi dan memberikan makan kepada hewan. Memasuki Pekan terakhir libur panjang sekolah, ribuan pengunjung memadati objek wisata Kebun Binatang, Kota Bandung, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Tempat yang sudah ada puluhan tahun ini menjadi tempat alternatif wisatawan domestik ataupun luar Kota Bandung untuk berlibur. Selain memperkenalkan nama-nama satwa seperti buaya, harimau, singa, gajah, dan burung-burung kepada anak-anak juga dapat mengedukasi dan memberikan makan kepada hewan. Selain udara yang sejuk, pengunjung juga dapat bersuah foto dengan hewan di Kebun Binatang Bandung. Dengan tiket 50 ribu rupiah, pengunjung sudah dapat menikmati suasana alam yang masih asri, juga mengedukasi anak terhadap satwa-satwa di Kebun Binatang Bandung. Kebetulan memang selama liburan kita gak kemana-mana, gak keluar kota ya ini dingin. Jadi yang deket aja, deket dari rumah, terus juga memang di sini kan memang lihat binatangnya, jadi sekalian mengedukasi lah. Daripada kita jauh-jauh ternyata tempatnya balik lagi yang menghabiskan duit banyak, mending di sini. Kebetulan hari terakhir ya, minggu terakhir liburan, liburan terakhir, jadi memang ya pas banget, karena memang kita gak kemana-mana. Oke, jadi? Karena satu tempatnya rapi, ya udah rapi. Terus sekarang, ngunjungnya juga banyak, terus variasi, dikatanya juga banyak, banyak sekarang. Dari Bandung, Muhammad Reza melaporkan.